Gue minta maaf gak? Kalo selama ini udah nyusain lo Gue pamit Sa Agak Siapa yang Clara? Mantannya, cuma mereka masih deket Oh, mantan Kalian anak baru Tolong ikuti buka kantor ya Eh, iya Bu Sa, kita ke kantor dulu ya Iya Agak ngomongin apa Ra Kok nangis Udah Ra, jangan nangis lagi Nanti pulang sekolah Bareng gue aja ya Tumben mau Tumben mau Biasanya nolaknya udah Sebenernya Dia ada masalah apa sih sama Agak Tumben Tumben Sampai gak bisa nutupin sedihnya lagi Di depan gue Apalagi Suasana rumah yang sepi Pasti bikin dia tambah susah buat ngelupain masalah tadi Apalagi Apa gue nginep aja ya Siapa tau Dia mau cerita Kalau enggak Si Danya gue bisa ibar dia Eh, Clara udah pulang Loh Ada Alisa juga Ayo masuk dulu ke rumah Tante Eh, Mama Hihihi Iya Tante Clara Kok Alisanya gak ada ajak masuk sih Iya mah, lupa Hehehe Clara, Tante Alisa boleh nginep disini gak Boleh Boleh banget kok Kau sesungkan sama Tante Hehehe Iya Tante Pak Pulang doang aja ya Saya menginep disini Tolong bilang ke Mama Papa ya Nanti Saya kabarnya juga lewat chat Baik Non Kalo gitu Saya pamit dulu Alisa pasti gak jadi pulang karena liat keadaan gue sekarang Makasih banyak, Sa Gue beruntung banget punya temen pengertian kayak lo I Gok PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ra, tadi ada masalah apa sama Agak? Sekali kali cerita sama gua, siapa tau gue bisa bantu Agak dijodohin sama Sila dari mereka masih kecil Hah? Maksudnya? Sebenernya, awalnya bukan dijodohin Tapi, Aga yang minta dinikahin sama Sila Karena waktu kecil, mereka cukup deket Ditambah, papanya Sila rekan bisnis papanya Aga Hah, yang bener aja Pasti, si nenek lampir itu makin menjadi-jadi buat deketin Aga Terus, Ra Papanya Aga juga udah tau Kalo gue, anak dari saingan bisnisnya dulu Makanya, dia gak setuju Alasan agak cuik ke belakangan ini juga Karena papanya punya mata-mata di sekolah Kalo sampe dia ketahuan deket-deket sama cewek lain Papanya enggak segan-segan buat dikasih hukuman ke cewek itu Yaudah, Ra Saran gue, mending lo gak usah deket-deket dulu sama Aga Apalagi, cewek yang dijodohin sama Gitu Sila Lo tau sendiri kan dia orangnya gimana Gue kesel, Sa Kenapa ngedari awal aja udah jujur sama gue Udah dua kali agak nyemunjin masalah kayak gini Gue paham, Ra, kalo lo sakit hati Tapi gue yakin Aga ngelakuin ini semua juga karena lo Dia gak mau kalo sampe lo kena masalah lagi karena dia Farah juga sering bilang ke gue Kalo Aga itu bucin banget sama lo Sukalin foto-foto lo di HP-nya dia Dan gue juga yakin seribu persen Kalo Aga bakal berjuangin lo lagi Halo Yaelah, Ra Jangan over-thinking terus, napa? Iya-iya Alisa Queen-nya Farel Sahai lo Nah, gitu dong ngetawa Gue nunggin lo ketawa tau dari tadi Gak biasa gue ngiat seorang Clara Mang sedih Mang sedih, mang sedih Bahasa mana tuh? Yaelah, lo, Ra Kayak gak pernah pake bahasa begitu aja Tadi ada masalah apa sama Clara? Gue dijodohin sama Sheila Hah? Ayo dong, cepetan Bentar, Ji, gue ngebug Lo dijodohin sama Nene Lampir itu gak? Ternyata waktu kecil Gue minta dinikahin sama dia Terus Dianggap serius sama keluarga kita Terus Kok lo bisa sih gak kenal sama dia? Kan lo temenan dari kecil Kan temenannya waktu kecil, Bendot Ya udah pasti berubah lah Kalo Sheila tau Aga yang minta nikah sama Sheila Udah pasti dia manfaatin perjanjian itu Buat deketin Aga Eh, iya juga ya Makanya Bendot Lo pergi ke rumah sakit Terus lo cuci mata disono Dia cepet connect tuh otak Cuci otak, PTW, bukan cuci mata Bodhu amat Cuci otak, PTW, bukan cuci mata Bodhu amat Cuci otak, PTW, bukan cuci mata Bendot, lo bener-bener lo ya Aduh Doh, 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 geli, doh Ustet Lo kira gue baru mendebur Dikasih ke mucing Oh udah, doh, 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 doh Doh Emang enak loh Jangan main-main sama doh Jangan main-main Doh sendiri kan Kenapa lo gak jujur dari awal Alisa bilang Clara nangis terus Sekarang dia nginep di rumahnya Clara Karena gak tegel liat keadaannya Ini yang gue takutin Gue gak mau ngiat dia nangis Pasti besok Clara bakal jauhin gue Semua ini salah gue Gue saranin Kalau ada masalah yang bersangkutan sama Clara Ini lo jujur aja sama dia Apapun resikonya Mungkin Kalau lo jujur dari awal Dia gak bakal sesedih ini Apalagi Satu bulan belakangan ini lo cuekin dia Tanpa dia tau alasannya Tapi dia gak balik cuekinmu Lo seharusnya bersyukur Bisa dekat sama cewek sesabar Clara Bener juga yang dibilang sama Varel Muffin gue Gue janji bakal batangin perjodohan ini Bisa dekat sama cewek sesabar Sampai jumpa. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru lagi. Silahkan masuk, nak. Sekarang, perkenalkan diri kamu. Baik, Pak. Hai semuanya. Perkenalkan nama gue Dimas, pindahan dari Semang 1, Jakarta. Hah? Dimas? Baik, Dimas. Sekarang kamu boleh duduk di... sebelah sana. Terima kasih, Pak. Ganteng banget, coba, Pak. Hai, Beb. Meruanya dong. Ganteng banget. Ganteng banget. Lera. Hai. Hah? Ganyang ga ya? Kita bisa ketemu lagi. Sama. Kanteng, Skoy. Mau beli apa, Cok? Oh, nih, giri aja lah. Skoy tuh di borok-borok jokong, guys. Oh, betul, gimana, Pak? Ganteng. Eh, kalian duluan aja ya. Kita belet nih. Oke. Tapi jangan lama-lama ya. Iya. Duh. Kesian banget ya. Ternyata, cowoklah suka itu udah dijodohin sama gue dari kecil. Ups. Sabar ya. Kita liat aja nanti Siapa yang bakal bisa dapetin naga Hah, ngarep loh Ya udah pasti gue lah Secara gue tuh kan lebih cantik, lebih kaya daripada lo Dan yang terpenting Gue udah dijodohin sama naga Suka sama orang boleh Gila jangan Hah, bodo amat Yang terpenting sekarang posisi gue udah aman Kalo kayak gini kan Ini gak perlu jatuhin harga diri gue Cuma buat dapetin naga Hai Ra Eh Boleh bantu gue buat keliling sekolah ini gak? Malumlah, murid baru Tapi Kita kalau tidak ngeliat Nanti dia malah salah faham Ah, udahlah Lagian Bukan siapa-siapa yang dia Ra Boleh gak? Kalo gak boleh juga gak apa-apa kok Eh Boleh kok boleh Yaudah ayo Nah Kalo ini ruang praktek kan Agipah Jadi nanti kalo kita ada praktek kimia itu disini, Dim Kok lu mau liat tinggi aja sih? Kangen Saya lo Udah ya Nah Jadi ini yang terakhir Jadi inget waktu dulu Mau gue nyanyiin gak, Ra? Boleh So Kisah Gak Tangan banget sama lo Ayam Kok mana sih? Ya aku mau buat sarapan lah Udah Nanti aja temenin aku dulu Nanti kesiangan Sayang Sebentar doang kok Aduh maa tolongin Benji Sayang mau kemana sih? Hah? Duh susah kenapa semua nih Clara sayang Isi itu harus menurut apa kata suami Nanti aja ya Pas harapannya Mantap Gue kirim ke Clara ah Woi ga Bangun Oh Benji bukan Clara Kasian Sekarang cuma bisa haluin Clara Hapus gak do? Eits Gak bisa Udah gue kirim ke Clara Sumpok Sumpok Aldo nginimin video apaan? Clara sayang Isi itu harus menurut apa kata suami Nanti aja ya Pas harapannya Woi ga bangun Woi ga bangun Oh Benji bukan Clara Hehehe Lucu banget sih Semoga Semua ucapan lo bener-bener tulus Besok sore Makasih ya Makasih ya Neng Oh iya Yang satu langsung antar ke rumah itu aja ya Soalnya dia nitip sama saya Iya Makasih ya Bu Udah order Iya sama-sama Nanti saya beli lagi deh Bisa enak banget sih kuenya Hehehe Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu Ternyata Mau punya Dimas yang pesen Pasti dia ga tau Kalo gue yang jual kue Permisi Bu Mau antar kue Eh Clara Ternyata kamu yang jual kue Ya ampun Tanta ga tau Yaudah Ayo masuk dulu Udah lama kamu ga namun di rumah Tanta Ehm Iya Tanta Gimana Sama kabar orang tua kamu Sehat kok Tanta Tanta gimana kabarnya Tanta sehat kok Ngomong-ngomong Tanta kangen banget loh sama kamu Pas kamu beda sekolah sama Dimas Hubungan kalian jadi jauh ya Ehm Iya Tanta Semenjak hubungan kalian menjauh Dimas lebih sedeket sama cewek lain lagi loh Clara Kalo kamu gimana Udah punya pacar belum Eh Maaf Gak usah dijawab Clara Tanta keinget waktu dulu Kita sering ngobrol Hehehe Gak apa kok Tanta Yah Hujan Kalo nanti hujannya lama Biar nanti Dimas yang nantar kamu pulang ya Eh Gak usah Tanta Karena jadi ngelepotin Nanti bisa pulang sendiri kok Gak apa-apa Bentar ya Tanta panggilin Dimas dulu Mama ngobrol sama siapa di depan Sama Kak Clara Sana Gih Temenin Kakaknya Hah Ada Kakak Clara mah Asik Duh Kakak aku sekarang gak pernah kesini lagi Kakak gak kangen sama Adil ya Kangen kok Kakak kangen banget sama Adil Tapi kan sekarang Kakak udah beda sekolah sama Kakak Dimas Jadi gak pernah kesini deh Kakak Kakak Tadi kan aku sekolah Terus Temen aku ada yang pipis di celana Eh Eh Dia nangis gara-gara diketawain sama temen-temen yang lain Kakak Adil Boleh peluk Kakak lagi gak Boleh kok Sini peluk Adil kangen banget sama Kakak Sama Kakak juga kangen banget kok sama Adil Aku juga kangen sama Lura Masih Sepeda kamu taruh di rumah Tante dulu ya Gak apa-apa kan Iya Tante Maaf ya Jadi ngerepotin Gak ngerepotin sama sekali kok Santai aja Mama Adil Boleh ikut antar Kakak Clara gak Boleh ya Please Mama cantik deh Clara Adil Boleh ikut kamu gak Eh Boleh ke Tante Boleh banget Yaudah Kamu ikut sama Kakak Clara ya Yeay Ikut Abang kita jajan es krim dulu yuk Yaudah sumpah Iyaudah 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 Makasih Makasih ya Dim Maaf Udah ngerepotin Sama-sama Santai aja Kakak Adil boleh peluk kakak lagi gak Kan Adil mau pulang Boleh ya Boleh Kerjain ah Eh ma... ma... maafra Gue gak nyangkara Ternyata Lo secepat itu ngelupain gue Iyaudah 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 Sama-sama